Intro Shalom Pak Wilson Shalom Pak Luki Ya senang sekali akhirnya kita bisa ngopi bareng betul-betul di ruangan yang sama Betul Sudah sekian lama yang lalu ya rasanya saya mengisi Betul, betul, betul Waktu itu sih tatap muka juga Tapi dibatasi layar Dan kemudian dipisahkan oleh Banyak, apa itu? Dipisahkan oleh negara Dipisahkan oleh zona waktu Ya betul, betul Yang lalu saya masih di Amerika ya Sekarang bersyukur sudah disini Thank you banget Sekali lagi Pak Wilson sudah bersedia mampir Di program ini Ngobrol seputar teologi bareng-bareng Di tengah-tengah kesibukan Menyelesaikan disertasi Dan juga mengajar di STT saat di Malang ya Ya, betul, betul Dengan senang hati Ini percakapan yang menarik Nah apa yang akan kita obrolin tentu saja Sesuatu yang bukan hanya menarik Tetapi juga sesuatu yang Begitu dekat dengan keseharian kita Pak Wilson begitu Nah seringkali mungkin Yang menyaksikan program kita Berpikir bahwa Ini namanya ngopi bareng Ngobrol seputar teologi bareng-bareng Aduh teologi itu Itu obrolannya para akademisi Begitu ya Atau orang-orang yang seperti Pak Wilson Mengajar Begitu Gak ada hubungannya dengan Saya Orang yang Bergerak di bidang yang lain Begitu Atau provisinya bidang lain Begitu ya Tapi yang kita obrolin nanti Akan membuktikan bahwa Sebenarnya Enggak obrolan teologi itu Obrolan yang sehari-hari ya Pak Wilson Betul Sangat demikian ya Saya rasa memang Ya balik-balik lagi Tergantung yang disebut teolognya juga ya Memang kalau dia memakai Bahasa-bahasa yang Hanya dimengerti para teolog Ya memang sulit dimengerti ya Ibarat seperti Para ilmuwan atau dokter Yang ngobrol sesama dokter Ya Pastinya kita mungkin sulit memahami ya Ngomong bahasa-bahasa yang Bahasa alien kita bilang Tapi kalau saya kira itu Diterjemahkan Dan kita menunjukkan Pentingnya Relevansinya Saya kira Kita bisa melihat ya Bagaimana itu Sangat menyentuh Dan kita perlu Memikirkan dan membahasnya Ya Apalagi yang akan kita obrolin itu Terkait Langsung dengan Kondisi kehidupan kita Sebagai orang Indonesia Di Indonesia Betul Jadi tentu Obrolan ini akan sangat Menarik sekali Sebelum kita lanjut Kita berdoa dulu Kita minta pimpinan Tuhan Mari kita berdoa Tuhan terima kasih Untuk kesempatan Kami boleh bersama-sama Berbincang Dan kami berdoa ya Tuhan Mohon Tuhan Memberkati perbincangan kami Apapun kebenaran Yang Tuhan ingin nyatakan Kepada setiap kami Yang menyaksikan program ini Ya Tuhan Biarlah Engkau Yang kiranya menyatakannya Supaya kami Semakin mengenal Tuhan Dan kebenaran yang sejati Karena kami tahu Kebenaran yang sejati Itulah yang kemudian Akan memerdekakan kami Dan kemudian memimpin kami Menjalani kehidupan Di tengah-tengah dunia ini Terima kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan Isus kami berdoa Amin Amin Nah Salah satu kata yang Dekat dengan kita Yang Khususnya hidup di Indonesia Itu adalah Kata Toleransi Pak Wilson Ya Dan yang saya maksud Disini adalah Toleransi Dikaitkan dengan Kehidupan kita Yang di Indonesia ini Agamanya beragam Ini menjadi apa ya Menjadi sesuatu yang Dianggap Begitu penting Toleransi Antar umat beragama Begitu ya Di Indonesia Nah Tapi begini kan Pak Wilson Kekristenan itu Menyatakan Dan Meyakini Bahwa Yesus itu adalah Satu-satunya Tuhan yang Sejati Dan Yesus itu adalah Satu-satunya Jalan keselamatan Di dunia ini Ya Nah Pernyataan ini adalah Pernyataan yang tentu saja Sangat Tegas Tapi bukan hanya tegas Mungkin masuk kategori Berani Begitu ya Nah Sehingga Ada Orang-orang tertentu Yang kemudian Menganggap Dan saya kira mungkin juga Beberapa diantaranya adalah Termasuk mungkin Orang-orang Kristen sendiri Begitu kan ya Menganggap bahwa Pernyataan ini Atau keyakinan semacam ini Adalah klaim yang Kayaknya itu sombong gitu loh Iya Arogan Dan bahkan cenderung Ofensif begitu ya Betul Seolah-olah Menganggap yang lain itu Tidak ada Atau yang lain itu Lebih Lebih inferior Lebih Rendah Begitu ya Nah Maka kemudian Ada juga yang Mungkin beranggapan bahwa Klaim kekristenan yang begitu berani Dan tegas tersebut Itu berpotensi Untuk kemudian Mengganggu Toleransi Antar umat beragama Di Indonesia Betul Padahal ini sesuatu yang sangat penting Begitu ya Nah Mengawalnya obrolan kita Pak Wilson Saya langsung saja Apakah Meyakini Bahwa Yesus itu Satu-satunya Tuhan Satu-satunya Juru Selamat Itu Berlawanan dengan Sikap toleransi Antar umat beragama Iya Oke Nah ini tentu saja Satu pertanyaan yang sangat penting Khususnya bagi kita Konteks Indonesia Khususnya orang-orang Kristen Dan Bukan juga orang Kristen sebenarnya Orang umat beragama yang lain Tetapi saya kira Jawaban cepatnya Bagi minimal buat kita ya Orang Kristen Dan saya percaya juga Untuk penganut agama Atau kepercayaan yang lain Juga demikian ya Artinya Pertanyaan bahwa Toleransi bertabrakan Atau bertentangan Dengan keyakinan kita Jawabannya seharusnya tidak Ya Karena Tentu saja banyak alasannya Begitu ya Tetapi Ya kan kita sudah melihat ya Di Indonesia sendiri Memang tentu saja Ada banyak kasus-kasus Dimana kita melihat Orang itu sulit Melakukan itu ya Jadi gak lama yang lalu Misalnya ada kejadian Patung Bunda Maria Entah bagaimana ya Bisa ditutup Begitu ya Di saat-saat tertentu Begitu Ataupun Ada gereja-gereja yang Dimasukin orang Dan Diberhentikan Di tengah-tengah ibadah lagi Jadi Itu Banyak yang seperti itu Tetapi saya rasa Di Indonesia Secara luas Secara umum Kita melihat toleransi beragama itu Tergolong cukup baik ya Relatif ya Dibandingkan Beberapa negara yang lain Barangkali Tetapi intinya Kita pertama-tama Mesti Melihat definisi dulu Begitu ya Untuk Khususnya toleransi itu sendiri Ya Karena toleransi itu kan Mengasumsikan Kita itu Ketika kita menoleransi Seseorang Ya Itu karena ada Memang ada perbedaan Dan barangkali Memang bukan saja Kita berbeda Tetapi kita jelas-jelas Tahu Yang kita tolerasi itu Orang-orang yang salah Menurut Pendapat kita Begitu kan ya Iya Dan kita sudah tahu Dan bahkan mungkin Bukan hanya Subjektif kita sendiri ya Tetapi memang Ini sudah banyak dibahas Barangkali Tetapi ya Dengan berbagai alasan Yang kita anggap Salah Dan kita toleransi itu Ya memang Entah bagaimana Dia sudah meyakininya Tetapi kan Kalau kita bilang Oke Saya menoleransi kamu Gitu ya Atau Kita menoleransi Kelompok tertentu Kan artinya Kita ini sudah Berbeda Ya Tapi kan Kita melihat Banyak kasus itu Mungkin dilakukan Ya Dan tidak sedikit Dimana Orang-orang yang beragama Berbeda Itu tetap bisa berteman kok Ya Nah itu kan Bentuk toleransi Yang sesungguhnya Ya Kenapa saya perlu Menegaskan definisi Yang seharusnya Kita semua pahami Karena Hari-hari ini Ada banyak Entah itu Popular opinion Ya Atau ajaran-ajaran Dari filsafat Yang sudah Yang tadinya Mungkin hanya dibahas Di kalangan Akademisi Tapi ini mulai-mulai Masuk begitu ya Ke pemikiran orang-orang Pada umum Yang menegaskan bahwa Toleransi itu Artinya kita menerima Siapapun Tidak peduli Perbedaannya Dan tidak peduli Dia salah atau benar Ya exactly Justru itu Apa namanya Seringkali Orang itu Mengartikan toleransi Itu artinya begini Ya oke lah Apa ya Kita Ya sama Begitu loh Kita sama Tidak boleh ada perbedaan Saya tidak boleh Tidak setuju Dengan misalnya Pak Wilson Begitu ya Kalau saya mulai mengatakan Pak Wilson saya gak setuju Saya berbeda pandangan Oh artinya Saya tidak toleran Apada Pak Wilson Seolah-olah begitu kan Pak Betul Padahal Jadi begini Orang-orang yang sama Yang mempermasalahkan ya Katakanlah Misalnya ya Banyak orang yang mengatakan Orang Kristen ya Itu seperti yang Bapak bilang tadi Tidak toleran ya Padahal sebenarnya kan Kalau mereka bilang bahwa Oh jadi dibalik Definisi toleransi mereka Kan mereka bilang Oh ya kita tidak boleh Menyudutkan orang Memarjinalkan orang Ya Tetapi mereka sendiri Sedang melakukan ya Dalam tanda kutip Kepada kita Bukan Kalau memang Definisi toleransinya mereka Oh gak boleh Kita tuh Menyalah-nyalahkan orang Sebenarnya masalahnya Bukan disitu Saya kira Masalahnya itu ada di Isi Apa yang kita sedang Tidak setujui itu Dan Sebenarnya toleransi itu Ya artinya Kita tetap menerima Orang yang berbeda Atau bahkan Berlawanan Bertentangan dengan kita Dengan Ya dengan baik Karena Minimal begini Nanti ini penting ya Karena Kita ini kan Sama-sama manusia Kita bisa berbeda agama Tetapi kita sama-sama manusia Artinya ada hal-hal Yang lebih mendasar Yang kita perlu Rasanya kita bisa melakukan Bersama-sama Entah itu Makan bersama Bercakap-cakap Banyak hal yang rasanya Kita bisa Sepakat juga Ya betul Dan saya kira ini Penting sekali Sudah Terima kasih Pak Wilson Sudah membawa ini Di awal obrolan kita Mengajak kita Untuk sama-sama Kembali memahami Tentang toleransi itu sendiri Begitu ya Bahwa toleransi itu sendiri Tadi Pak Wilson sudah mengatakan Begitu ya Pada waktu kita Mengeluarkan Atau menggunakan Kata toleransi itu sendiri Sebenarnya kita sudah tahu Bahwa memang ada perbedaan Ya Betul Tapi toleransi itu Hadir Karena kita tidak mau Membiarkan perbedaan itu Kemudian Mengakibatkan Permusuhan Begitu kan Betul Cuma begini kan Pak Wilson Salah satu mungkin yang Membuat Isu ini Atau pertanyaan ini Menjadi lebih sulit Khususnya Bagi kekristenan Begitu ya Adalah Karena begini Karena Klaim daripada Orang Kristen Atau kekristenan Tentang Yesus Sebagai Satu-satunya Tuhan Yesus sebagai Satu-satunya Jalan keselamatan Ini kan adalah Klaim yang Sangat Spesifik Sekali Ada kata Satu-satunya Misalnya Klaim yang Cenderung Masuk kategori Eksklusif Artinya Tidak membuka Ruang Untuk yang lain Begitu kan Nah Apakah Artinya Masih ada Ruang Untuk toleransi Di dalamnya Mengingat Klaimnya ini Sangat Spesifik Sangat Eksklusif Nah saya kira Ini pertanyaan yang baik Memang Tadi kan sebenarnya Kita sudah Jelas ya Kalau toleransi itu Artinya ada Perbedaan Tetapi memang Saya mengerti Biasanya orang Kebanyakan itu Berpikir Yang Eksklusif itu Hanya yang Kristen Saja Oke Nah padahal Kalau kita Mempelajari Agama tertentu Dan ini Saya berbicara Agama tertentu ini Sebenarnya Bukan hanya yang Major religion Yang besar Katakanlah Kalau di Indonesia Kan ada 6 Yaitu Kristen Protestan Katolik Islam Hindu Buddha Dan Konghucu Tetapi Yang kecil-kecil Yang lain ini Sebenarnya Kalau kita Teliti Baik-baik Mereka itu Juga Dalam tanda kutip Eksklusif Klaimnya eksklusif Karena Ini menarik Jadi Saya rasa Memang Tidak Kebanyakan orang Merasa Oh hanya Kristen Satu yang demikian Padahal Sebenarnya Tidak Semua Agama ini Masing-masing Yang Saya perhatikan Yang serius Maksudnya Bukan hanya Ngikutin Agama A Atau B Itu dari pinggiran Maksudnya Dia hanya Penasaran Atau bagaimana Tapi kalau yang Dia sudah benar-benar Yakin Semua itu Ada semacam Kita kan Ngomong Kalau orang-orang Seperti ini Sangat radikal Dan bahkan Fanatik Nah sebenarnya kan Kata radikal ini Memang sudah terlanjur negatif Konotasinya negatif Padahal kan arti radikal Tersendiri kan Berakar ya Sebenarnya Dan fanatik itu Memang Semacam Sebenarnya kita Dalam tanda kutip Orang Kristen Kalau tidak kelihatan Fanatiknya sedikit pun Kita perlu pertanyakan Dia itu sudah Berakar atau belum Tentu saja Nah ini kita Bukan berarti Saya bilang kita orang Kristen Harus fanatik Seperti yang Konotasi yang negatif Iya yang negatif Bukan Tapi saya rasa Ada hal-hal yang Kita kadang-kadang Kurang paham ini ya Maksudnya secara Kadang-kadang kita Nggak terlalu ngeh gitu Bahwa Oh iya ternyata Agama lain juga Klaimnya Eksklusif juga Jadi ini saya kasih Contoh sederhana ya Ada kan agama Yang mengatakan Oh Kalau kita mau masuk Agama tersebut Kita mesti mengucapkan Kalimat tertentu Dan mengucapkan kalimatnya Kan Spesifik Ada Dalam tanda kutip Ada rumusnya Ada formulanya Artinya kalau kita kan Nggak bisa sembarangan ngomong Betul Oh artinya kalau Saya pakai Kata-kata apapun Bisa asal hati saya Sincere Tulus Nggak cukup kan Hanya begitu Betul Tapi kan orang banyak mengatakan Oh yang penting kita tulus Nggak usah Gimana Pokoknya kita baik-baik saja Loh enggak seperti itu Saya kira ya Jadi semua agama itu Punya jalan masuk Yang sangat spesifik Nah ini kalau tadi Saya menyebutkan Mungkin kita tahu ya Itu agama apa Tetapi Sebenarnya kalau kita Mempelajari agama-agama Yang biasanya ini Ini kalau Terminologi yang lebih Akademis sedikit ya Jadi gerakan Agama-agama yang lebih baru ya New religious movements Itu kan jumlahnya Legion ya Atau Banyaknya menampun Mereka-mereka pun Ya terkesan memang Dari packaging luarnya Sepertinya lebih Tanda kutip ya Lebih toleran Lebih plural Maksudnya mereka itu Nggak eksklusif Seperti kita Tapi Kalau kita pikir-pikir Loh Kalau memang mereka sama Istilahnya Dengan agama yang lain Kenapa perlu bikin Label baru Kenapa perlu bikin Cara-cara yang berbeda Dari yang Sebelumnya Katakanlah Nah itu kan menarik ya Kalau kita pikirkan Jadi mereka itu Seperti membuat Jalan yang baru Sebenarnya Tentu saja Ada kadang-kadang Ada kemiripan Dengan yang Mungkin yang mereka Tinggalkan sebelumnya Agama atau kepercayaan Sebelumnya Tetapi kita lihat Semua Mengklaim Semacam Kebenaran Dan itu Sifatnya eksklusif Kebenaran itu Jadi ini memang Sekali lagi Namanya benar Itu pasti ada yang salah Ya gak mungkin Semuanya benar Kira-kira begitu ya 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 thank you Pak Wilson Jadi artinya Sebenarnya kan kita Perlu menyadari Seperti yang tadi Pak Wilson Katakan bahwa Ya setiap orang yang Beragama Setiap orang yang Berkeyakinan Pasti akan Meyakini betul Apa yang dia percayai Apa yang menjadi Agamanya begitu Dan pada waktu Dia melakukan itu Sebenarnya dia sudah Sudah apa ya Sudah membuat Pernyataan yang eksklusif Begitu kan Bahwa Inilah agama Inilah keyakinan yang Saya yakini Betul-betul Benar Begitu kan ya Betul Dan itu Tidak salah Begitu kan ya Nah ini Yang memang kadang-kadang Memang kita itu Mungkin ya Ya ini Sekali lagi ya Saya rasa tidak sedikit Pengaruh dari filsafat Yang kadang-kadang Memang Memang mereka Tidak memakai Nama agama ya Tetapi kan Kadang-kadang Ini kemudian Mempengaruhi Opini umum Begitu ya Dan kemudian Orang-orang yang beragama pun Mulai merasa Pandangan-pandangan Yang di luar itu Oh ini kayaknya Yang benar Begitu Nah Tapi begini Saya bukan mengatakan Semua filsafat itu buruk Ya Tetapi ada memang Yang berbeda Begitu dengan Keyakinan agama Seseorang Dan inilah yang Cenderung Kadang-kadang Mempengaruhi Orang-orang yang beragama Untuk mengadopsi Cara-cara yang baru Melihat Orang-orang yang berbeda Keyakinan ya Nah Ya intinya Kita melihat Perkembangan-perkembangan ini Selalu ada Jadi Maksudnya Tadi Pak Luki Dengan tepat sekali bilang Bahkan orang-orang Kristen pun Yang Kristen Yang Ngomongnya orang Kristen Itu juga Mempermasalahkan Klaim yang tadi itu Bahwa Misalnya kan Kalau yang di Alkitab ya Yohanes 14 ayat 6 Kisah para Rasul 4 12 Begitu ya Klaim bahwa Yesus satu-satunya Juru selamat Itu mereka sendiri Tidak setuju Orang Kristen loh Tapi Orang-orang Kristen ini Memang punya pemikiran Yang Kalau kita telusuri Pemikiran mereka itu Rupanya banyak Pengaruh-pengaruh Yang Kurang Kristen Sebenarnya Nah itulah yang menyebabkan Mereka berpikir Ya Oh kita harus Gak boleh Mengklaim seperti itu Ya Tanpa sebenarnya Menyadari Di Aliran yang lain Kepercayaan yang lain Itu juga sebenarnya In a way Ya mereka juga demikian Betul-betul Dan Balik lagi Seperti yang tadi Pak Wilson katakan Begitu ya Sah-sah saja Orang yang kemudian Beragama dengan Sungguh-sungguh Ya betul-betul Religius Mengimani agamanya Lalu kemudian Menyatakan bahwa Inilah agama yang Yang paling nersah Sekali Betul-betul Nah ini Menarik ya Ini juga Gak lama yang lalu Saya baru baca-baca Begitu ya Kita kan memang Di Indonesia Lebih sensitif ya Terhadap toleransi Itu karena Kita punya Pancasila Ya Nah Pancasila ini kan Tentu saja Kita tahu Oh ya ada prinsipnya Ini ketuhanan ya Tetapi Kita lihat Ada keberagaman juga Di sana Nah Kalau kita menelusuri Sejarahnya Kita bisa melihat Sebenarnya Yang mendirikan Pancasila ini Apakah Orang-orang yang kita sebut Orang-orang yang pluralis Artinya Orang-orang yang pluralis ini Yang percaya bahwa Gak peduli agamanya apa Semua agamamu itu Sama-sama benar Dan sama-sama menyelamatkan Nah Ternyata tidak Jadi orang-orang Dibalik penggagas Daripada pluralisme itu Sebenarnya Ini singkatnya saja ya Itu Mereka orang-orang yang Sebenarnya dalam tanda kutip Ya eksklusif juga Jadi mereka Punya agama yang Masing-masing Yang kuat mereka pegang Jadi mereka tidak percaya juga Oh yang lain itu Rasanya loh ya Yang lain itu Ya sama benarnya Dengan apa yang mereka anut Tetapi toh Mereka bisa membuat Pancasila itu Kita kan perlu bertanya sekarang Kenapa bisa begitu Ya sekali lagi Karena toleransi itu Ya betul Saya rasa Saya yakin Semua penganut agama apapun Harus bisa bertoleransi Nah Kenapa? Karena kita sama-sama Manusia Yes Karena agama itu Menurut saya Ya itu satu bagian Yang memang utama Penting sekali Di dalam hidup manusia Tetapi ingat Kita ini Manusia Terlebih dahulu Daripada agama kita Betul Ya jadi ini kan artinya Ada dua sisi ini ya Pak Wilson ya Yang kita harus sama-sama sadari Begitu ya Ya Kalau saya kemudian Apa namanya Meyakini Keyakinan saya Saja Tapi tidak memberi ruang Bagi toleransi Ya Ini pun juga Keliru begitu ya Ya Tapi kalau kemudian kita menerjemahkan Bahwa toleransi itu artinya Ya semua sama Kita gak boleh buat Klaim yang eksklusif Kita tidak boleh menyatakan Bahwa keyakinan kita yang paling benar Nah ini juga keliru Betul Betul Nah jadi memang Tantangannya Saya rasa buat orang Kristen sih disini ya Jadi satu sisi kita Dengan klaim Seperti tadi itu kan Kita itu didorong untuk Menceritakan ya Kepada orang lain Ya Nah tetapi yang pertanyaannya nanti Saya kira kita juga Perlu membahasnya ya Jadi Sejauh apa kita itu bisa Dalam tanda kutip ya Membujuk Atau Bahkan kan yang Kita itu sering dengar adalah Yang orang komplain ya Atau orang mempermasalahkan itu ketika kita itu Memaksakan Ya Pendapat kita Posisi kita Pandangan kita Kepada orang lain Nah itu yang menurut saya Seringkali Yang Dirasa oleh orang Oh gara-gara kamu Orang Kristen Gara-gara kamu punya pandangan Seperti itu Jadi kamu tuh Melakukan itu Ya itunya Adalah Pemaksaan agama itu Nah Sekali lagi Kalau kita lihat sejarah Kita bisa melihat Sebenarnya yang melakukan Seperti itu Bukan Hanya Orang-orang Kristen Ya Ya Namun begini kan Saya yakin Saya yakin begini kan Apa namanya Bukan berarti kemudian kita Menganggap bahwa Tindakan yang cenderung Memaksa itu Sesuatu yang Benar Begitu kan Ya tidak Tapi maksudnya ini sesuatu yang Ya terjadi di Dunia ini Di dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini Begitu ya Di tengah-tengah kelemahan kita Sebagai manusia Begitu kan Betul Dan saya rasa Orang-orang yang beragama yang lain Juga Akan Tidak senang ya Dan cenderung akan menyangkal Ketika ada grup Di dalam Agamanya mereka secara luas ya Ada kelompok-kelompok yang Mereka sebut ya Radikal dan fanatik itu Mereka juga kebanyakan Tidak akan setuju Tidak nyaman ya Jadi maksud saya Poin saya disini Contoh-contoh yang seperti itu Bukan contoh yang Merepresentasi Mewakili Kepercayaan kita Sesungguhnya Ya Karena Kepercayaan Apapun saya kira Ada semacam Saya percayanya ini Kalau orang Kristen yang ngomong ya Ada hukum moral Yang sudah Tuhan taruh Di setiap manusia Yang tidak hilang Ya Regardless Kita tidak peduli Kita itu Mau orang Kristen Mau orang Muslim Kita apapun ya Kita Itu semua kita tahu Bahwa tindakan Tindakan pemaksaan Seperti itu Tidak benar Jadi Memaksakan kehendak Ya Dan itu akan mengganggu Yang namanya Kebebasan beragama Ya Ya Nah Tetapi Bukan berarti Dengan kita tidak setuju Itu artinya Oh Berarti kalau kita Mengizinkan Kita itu bebas beragama Apa Itu sama dengan kita Menjadi Pluralis Ya Yang artinya Kita tidak boleh Membuat klaim kebenaran Atau ya Level yang mungkin Lebih ekstrim lagi Kita menjadi relativis Artinya Tidak ada yang benar Dan salah Ya Tidak ada kebenaran Absolut Dan seterusnya Begitu ya Poin saya itu Ya 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 Terima kasih Pak Wilson Nanti yang terakhir-terakhir tadi itu Kita perlu obrolin secara khusus lagi Begitu ya Betul Tapi saya mau langsung masuk Ke Apa ya Ke isi daripada Klaim Kekristenan itu sendiri Begitu kan ya Tadi kita itu Mencoba untuk melihat Isu-isu Yang muncul Terkait dengan klaim tersebut Ya Sekarang Isi klaimnya Begitu ya Betul Nah Kenapa Kekristenan itu Begitu berani Begitu tegas Membuat Pernyataan bahwa Yesus itu Satu-satunya Jalan keselamatan Nah tentu saja Secara sederhana Begitu ya Ini kan mengasumsikan Pasti ada Dasar berpijak Ya Ada sebuah Keyakinan Yang kemudian Menghasilkan Sebuah Apa ya Sebuah klaim Sebuah pernyataan Ini loh Keyakinan saya Nah kenapa itu Kenapa itu Apa itu dasar Nah Ini pertanyaan yang Penting sekali Saya kira Dan saya ingin Masuknya Langsung Merespons Yang tadi Bapak sebut di awal Yaitu Kesan bahwa Klaim-klaim Bahwa Yang semacam itu ya Bahwa Misalnya Yesus adalah Satu-satunya Juru Selamat Dan kenapa Orang Kristen itu Bukan berani saja Tapi Sombong kan Dalam tandaku Sekarang Saya izinkan Saya memakai Analoginya Seperti ini Katakanlah kita Ketemu Seorang dokter Kita ketemu Dokter itu Karena kita Merasa ada yang Salah dengan Tubuh kita Tadinya mungkin Kita gemuk Seperti saya Tiba-tiba Dalam waktu Satu bulan Menjadi seperti Pak Luki Barangkali Tentu saja Saya pengen Tapi kayaknya Kurang realistis Kecuali Ada sesuatu Ketika kita Konsultasi Dengan dokter ini Dia diagnosa Dia bilang Oh Bapak sakit Kanker ini Katakanlah Kita misalnya Ternyata dari Misalnya itu Kanker Paru-paru Atau kanker tulang Yang sudah menyebar Nah Dan itu Menggerogoti kita Nah Terus dokter itu Mengklaim sesuatu Seperti ini Obatnya Hanya satu ini Pak Yang bisa menyembuhkan Bapak Yang paling manjur Bapak Gak bisa Ambil obat yang lain Karena begini 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 Dan begini Apakah kita Akan bilang Dokter itu Orang yang sombong Fanatik Terhadap obat tertentu Masa sih Cuman obatnya Cuman ini Misalnya Dan seterusnya Oke Mungkin kita Sebagian Kan tentu saja Kita rasanya Gak akan ngomong Dokter ini sombong Benar ya Tetapi mungkin kita Agak skeptis Oke kita cari Second opinion Pendapat berikutnya Mungkin yang Rasanya Masa sih ini kan Cuman satu orang Eh ternyata Dokter yang lain Bilang Oh itu memang Dokter itu Paling jago Dan benar Cuman satu-satunya Dia yang baru Menemukan obat Cancer yang Paling Tokcer Kita kan Gak akan bilang Dia sombong ya Pertama-tama Oh iya benar Ini dan Apalagi ditambah Ada rekomendasi Dari orang yang Sembuh Misalnya Nah kita kan Sekali lagi Poin Saya rasa Bapak sudah Menangkap ya Maksud saya Begini Klaim Seseorang Kita bilang Sombong itu Sebenarnya Kebanyakan tuh Gara-gara Cara orang ngomongnya Barangkali Tetapi ketika Dia mengklaim Bahwa satu-satunya Ini obat yang benar Dokter ini Kenapa Dia mengklaim Nah itu kan yang harus kita tanya dulu Barangkali dia memang punya alasan Dan ternyata memang ketika kita telusuri Eh iya memang benar Dan ada hasilnya loh Nah ini kan kita Gak akan bilang dia sombong Intinya begitu Nah sekarang Kalau kita membahas tentang kekristenan Kenapa orang Kristen begitu berani Mengklaim seperti itu Jawaban singkatnya adalah Karena mereka memang Sudah melihat Pesan Yang disampaikan oleh kekristenan Itu adalah sesuatu banget Istilahnya Istilah saya seperti itu Dan sesuatu banget ini Saya rasa adalah Itu bukan klaim yang sebarangan Oke Begitu Dan kalau kita langsung Mengatakan ini sombong Rasanya itu kita terlalu cepat Begitu ya Apakah artinya Saya mengatakan Tidak ada orang Kristen Yang kemudian menjadi sombong Tentu saja bukan demikian Dan The sad fact is Fakta yang menyedihkan adalah Banyak orang Kristen Yang memang Sombong Ya Nah itu yang Tentu saja kita tidak akan Kita sekali lagi bilang Itu tidak mewakili Orang-orang Kristen Secara umum Seharusnya Kita menyayangkan Iya Jadi itu semacam Apa ya Yang memang orang-orang yang Tidak Yang menyimpang lah Kalau boleh kita katakan Begitu dari Yang seharusnya orang Kristen Itu gak begitu Ya Nah tetapi Nah ini sekali lagi Kalau kita membahas Kenapa mereka berani Ya pertama-tama kita Mesti lihat dulu Oke Mereka dapat Klaim-klaim seperti itu Dari mana Ya Dan kita harus lihat Itu adalah dari Tuhan Yesus sendiri Yang ada di kitab suci Yang tadi saya sudah sebutkan Ya Yohanas 14.6 Kisah para rasul 4.12 Ya Bahwa ya Yesus pernah mengklaim sendiri ya Akulah jalan dan kebenaran Dan hidup Tidak ada Seorang pun datang kepada Bapak Kalau tidak melalui aku Itu memang klaim yang Wah Masa iya begitu Tetapi kan kalau kita telusuri Sebenarnya Ketika itu dikatakan Di dalam Injil Yohanes Itu bukan tanpa dasar Karena Tuhan Yesus itu Di pasal-pasal sebelumnya Sudah menunjukkan Loh Saya ini Adalah Allah yang Ini kan kepada orang Yahudi ya Jadi Loh aku ini Tuhan yang sama Yang kamu sembah sebelumnya Nah Tetapi kan tentu saja ini Bentuk yang sedikit berbeda Dan kemudian mereka sulit percaya Yang seharusnya Sebenarnya kalau kita telusuri Tidak begitu Jadi Sekali lagi ini Yesus yang mengklaim Nah terus Kita lihat di kisah para rasul 4 itu Itu bukan Yesus yang mengklaim memang Tetapi murid-muridnya Ya tadi di ayat ke-12 itu kan Yang kita tahu ya Tidak ada keselamatan Di bawah kolong langit ini Selain di dalam nama Tuhan Yesus Kira-kira ya Nah Tetapi kita perhatikan di ayat 19 Dan 20 nya Ketika Petrus dan Yohanes itu sudah dilarang Untuk memberitakan Injil Apa yang mereka katakan Kalian pilih Mau taat sama Tuhan Atau sama manusia Dan dia bilang begini kemudian Bagaimana kami Bisa tidak memberitakan Yang kami itu sudah Saksikan sendiri Artinya Mereka itu punya pengalaman Nah itu tadi tuh ya Seperti orang yang sudah disembuhkan Dari penyakit Loh Saya ini sudah merasakan nih Efek daripada obatnya itu Loh kenapa saya gak boleh menceritakan sekarang Ibaratnya seperti itu ya Jadi kenapa orang Kristen itu Dalam tanda kutip berani Nah itulah yang dikatakan Di ayat 13 Dari kisah perrasul 4 itu Ya Orang-orang melihat Wah Ini murid-murid Yesus ini kok berani sekali Padahal Bahkan ditegaskan Mereka itu orang-orang yang biasa-biasa Bahkan Bahasanya itu tidak berpendidikan Ya kenapa mereka bisa seyakin Dan seberani itu Ya karena mereka sudah Mengalami ya Mengalami Kuasa Tuhan Begitu Dan Mereka juga sudah punya Fakta-faktanya Dan Sedikit ya saya tambahkan Mereka itu tadinya juga tidak percaya loh Iya kan Ketika Tuhan Yesus Datang melayani mereka Mereka Seolah-olah kita membaca Mereka itu banyak gak ngertinya kan Bahkan sampai Ketika Tuhan Yesus sudah Menjelaskan Mengulang sebanyak tiga kali Eh nanti itu aku akan Mati Tapi aku akan bangkit kembali Tiga kali Tuhan Yesus sudah memprediksi Dan menubuatkan Ya ya Dan benar Setelah Tuhan Yesus disalipkan Mereka ngacir semua Ya Putus asa Dan ketika Tuhan Yesus bangkit Dia menampakkan dirinya Kepada murid-muridnya Dan Bukan saja kepada murid-muridnya Kepada banyak orang Ya ya Mereka kemudian baru melihat Dan Disitulah terjadi Perubahan yang luar biasa Ya Jadi Mereka ini sudah Bukan saja mengalami Tetapi mereka Punya Dalam tanda kutip ya Bukti-buktinya Nah Ini kan yang Jadi Sekali lagi ini jawabannya panjang Tetapi prinsipnya Saya kira Semua orang yang serius Dengan agamanya Harus melakukan Seperti yang dilakukan Para rasul itu Artinya Kamu punya pengalaman gak Ya Istilahnya Kita misalnya Beragama itu kan Pasti merasakan sesuatu ya Efeknya Dampaknya Dan bukan hanya itu Sebenarnya yang penting Kita ini sudah mengerti gak Kenapa kita itu Mengikuti agama tersebut Ya Apakah karena kita Tahu Oh ya agama inilah yang benar Dan Saya sudah menyelidiki yang lain kok Gak ada yang seperti yang saya Percaya sekarang ini Ya Dan itu pertanyaan yang Saya kira kita semua Perlu pikirkan Ya 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 Pak Wilson Nah Tadi Pak Wilson sudah menyebutkan Bahwa Salah satunya Kenapa orang Kristen itu Begitu berani Begitu tegas Ya karena Yesus sendiri Menyatakan demikian Dan Kemudian tadi Pak Wilson juga menyebutkan Mengenai Fakta kebangkitan Yesus Begitu ya Betul Nah sejauh mana Dua hal ini Saling berkaitan Sehingga kemudian Apa ya Membuat Baik murid-murid Dan termasuk Orang-orang Kristen Di masa lalu Termasuk yang ada Di masa kini Melihat Keterkaitannya Sampai kemudian Mengatakan Iya nih Iya nih Bahwa Yesus ini Tidak hanya sekedar Apa ya Klaim ya Karena banyak kan Orang yang klaim Klaim begitu lagi ya Betul Jangan kan untuk Urusan Apa namanya Keyakinan Atau agama Begitu Sehari-hari kan juga Banyak klaim-klaim Palsu Begitu Betul Nah bagaimana nih Iya Nah ini pertanyaan yang baik ya Jadi memang Kalau boleh saya Ringkas Begitu ya Kita orang Kristen Tentu saja Tidak anti Dengan pengalaman Dan Klaim-klaim Dari orang yang Mengalami Tentu ya Katakanlah dia Sembuh dari sakit Punya mimpi Katakanlah dengan Tuhan Dan Tuhan menampakkan dirinya Saya kira Itu mungkin sekali terjadi Nah tetapi pertanyaannya Kalau hanya itu Yang kita andalkan Untuk kita kemudian Mengatakan Oh saya Kristen Gara-gara kita Mengalami sesuatu Nah pertanyaannya kan Apakah orang-orang Di agama lain Kepercayaan lain Tidak mengalami Hal yang sama Ya dan Faktanya Kita bisa menegaskan Mereka juga mengalami Ada kesembuh Ada yang sembuh Ada yang Mimpi Dengar suara-suara Pengalaman spiritual Jadi pengalaman spiritual itu Bukan Tidak ada nilainya Makanya kan tadi saya bilang Kalau kita tidak pernah mengalami Juga rasanya aneh Tetapi Kalau hanya itu saja Saya kira Kita tidak Kemudian punya dasar Untuk menegaskan Oke Kepercayaan saya itu Bukan secara subjektif saja Tetapi secara objektif Artinya Ada sesuatu yang Di luar diri saya Yang semua orang Bisa akses Dan itu yang Tadi Bapak sebut Bapak tanyakan Yaitu tentang Kebangkitan Tuhan Yesus Nah disinilah Kalau kita membaca Di Alkitab Di 1 Korintus 15 Nah kita akan Kaget sekali Karena penegasannya itu Kalau nanti kita membaca 1 Korintus 15 Nanti kita bisa lihat Ayat 14 Ayat 17 Ayat 19 Dan satu lagi Ayat 32 Kira-kira Kalau saya ringkas Ke 4 ayat itu Ngomong seperti ini Kalau Yesus Tidak bangkit Percuma Kita jadi Kristen Percuma Iman kita Betul Macem-macem kan Percuma Iman kita Percuma Keselamatan kita Jadi kita ini Jangan-jangan Belum diselamatkan Begitu ya Dan Buat apa kita Susah-susah ya Rasul Paulus ngomong Khususnya di ayat 32 Ngapain aku ini sampai Hampir dimakan binatang buas Memberitakan Kristus Menyatakan Kebenaran itu Ngapain gue ini Sampai susah-susah Begitu kan Kalau Yesus tidak bangkit Artinya Ya Tidak ada yang mengalahkan Kematian Begitu ya Ya kita ini Hopeless Dan seolah-olah Ke 4 ayat ini Ingin mengatakan Begini Kalau kita bisa Membuktikan Yesus Kristus Tidak pernah bangkit Itu runtuh semua Kekristenan itu Seolah-olah Berarti klaim yang Yesus Buat bahwa Dia adalah Tuhan Yang Datang ke dalam dunia ini Itu runtuh dengan sendirinya Begitu kan Jadi ini juga Barusan Bapak sebut Sedikit berbeda kan Yesus adalah Tuhan Tetapi sebenarnya Ini sangat terkait Nah di bagian Alkitab yang lain Roma 10 Ayat 9 Kan disana diklaim Kira-kira seperti ini Kalau kita Mengaku Dengan mulut kita Bahwa Yesus adalah Tuhan Adalah Allah Dan kita percaya Dalam hati kita Bahwa Allah membangkitkan Yesus dari Antara orang mati Maka kita akan Diselamatkan Nah kita lihat Disitu ya Jadi kan Inti daripada Apa ya Iman Kristen itu Adalah kan Kita diselamatkan Dari dosa Nah yang Menyelamatkan itu Siapa Yaitu Allah Yang menjadi manusia Yaitu Tuhan Yesus Dan Tuhan Yesus itu Tentu saja Menyelamatkannya Dengan cara apa Ya dia Menggantikan kita Yang harusnya kita Yang dihukum Dia menggantikan Hukuman tersebut Dia mati Dan kemudian Tetapi Kematian itu Tidak menguasainya Ya Jadi dia dibangkitkan Kembali Jadi artinya Minimal ya Ada dua hal Yang kita tidak boleh Tidak terima Di dalam kekristenan Ya Yang pertama tadi Yesus itu adalah Allah Dan Dia itu Dibangkitkan Nah jadi kan Belakangan ini Mungkin ada Ini saya sedikit Menyelipkan Begitu ya Banyak orang kadang-kadang Bertanya Ini kan belakangan ini Ada beberapa tokoh Atau mungkin Satu orang yang Lebih terkenal Dari yang lain Yang mengklaim Yesus itu sebenarnya Tidak sama Sama Allah Ya Seperti itulah Semacam itu Terus kemudian Ada banyak orang yang Mempermasalahkan Ya Langsung mengatakan Orang yang ngajarin Seperti itu Harusnya Gak boleh Jadi pendeta lagi Atau Gak boleh ngomong Seperti itu Itu sesat Itu salah Nah Pertanyaannya adalah Kenapa kita harus Sampai mengatakan Orang itu Salah Bener-bener salah Sampai kita bilang Itu sesat Dan artinya Kita tidak boleh Dengerin dia lagi Karena artinya Kalau memang Yang pendapatnya Dia itu benar Bahwa Yesus itu bukan Tuhan Artinya Ya iman Kristen itu runtuh Ya Sama dengan kebangkitan Jadi kalau kedua hal ini Kita tidak bisa Sepakati Bahwa inilah Ya iman Kristen itu Minimal Kita percaya Beberapa hal Ini benar Kalau ini salah Ya artinya Oh ya mungkin Yang kepercayaan yang lain Yang lebih benar Begitu Ya Nah Jadi Kalau boleh Disimpulkan Saring Kasperusen ya Orang Kristen itu Berani Membuat pernyataan Bahwa Yesus Satu-satunya Tuhan Dan Juru Selamat Ya tentu Karena ada Dasar yang kuat Untuk kemudian Menyatakan itu Dan tadi Pak Wilson sudah mencoba Untuk menjelaskan Tentu saja Tidak bisa menjelaskan Semuanya gitu ya Karena kita butuh Bergalon-galon Kopi Tapi bahwa Yesus sendiri Sudah menyatakan Dirinya siapa Ditambah lagi Dengan apa yang Yesus lakukan Dan salah satunya Tentu saja Peristiwa Yesus Mengalahkan maut Dia bangkit Dari kematian Dan itulah menjadi Dasar yang begitu Meyakinkan Begitu ya Begitu convincing Bagi orang-orang Kristen Untuk mengatakan bahwa Ini loh Keyakinan saya Bahwa Yesus adalah Satu-satunya Tuhan Dan Juru Selamat Dan balik lagi Ke Apa namanya Ke isu Toleransi tadi Ini sah Begitu kan ya Untuk menyatakan Tentu saja Pernyataan ini Ini keyakinan iman saya Atau kita Sebagai orang Kristen Sebagaimana Apa namanya Keyakinan yang lain Mungkin akan membuat Klaim yang Menurut mereka Begitu kan ya Betul Nah begini Pak Luki Saya kira Kita sebagai Pencari kebenaran Nah perhatikan ya Bahasa saya Saya tidak Mengatakan Kita itu Hanya orang yang beragama Tetapi saya rasa Penekanannya adalah Ketika kita Meyakini sesuatu Itu sesuatu Yang benar atau tidak Saya kira itu Yang sangat penting Dan saya Sebagai orang Kristen Saya juga tidak akan Menjadi Kristen Hari ini Kalau saya tidak Menemukan Apa yang saya percaya Ini memang Yang benar Jadi misalnya Begini Apakah misalnya Yesus itu memang Pernah ada Di dunia ini Apakah Yesus itu Ketika dikatakan Mati di kayu salib Beneran Dia pernah mati Enggak Dan ketika Dia bangkit Misalnya Benar terjadi Enggak Apa saja Hal-hal yang bisa Mengkonfirmasi Dan Tadi kan saya Baru Kita tentu saja Tidak bisa membahas Semua hal Tetapi minimal Kita tadi Membahas Melihat Alkitab Kita bisa Seharusnya Kita perlu Mempertanyakan juga Apakah di luar Alkitab Ada bukti-bukti lain Itu kan pertanyaannya Saya rasa Penganut agama Kepercayaan yang lain Juga harus Mempertanyakan hal yang sama Kepada kitab suci mereka Karena begini Kan kalau Ini kita ngomongin Orang Kristen Kalau Ternyata kitab suci kita Alkitab itu Ternyata adalah Sebuah Forgery Atau sebuah hal Yang dipalsukan Dan memang Banyak orang Berpikiran begitu Saya kira Sah-sah saja Kenapa mereka Mengklaim begitu Karena memang Berbeda Dengan Keyakinan Kelompok tertentu Dan saya rasa Itu wajar Tetapi kan Kita mengklaim Sesuatu itu Salah ya Mesti ada Argumennya Betul Ada bukti-buktinya Dan ada fakta yang Jadi begini Misalnya kita mengatakan Oh alkitab ini Sudah dipalsukan Sudah diubah-ubah Misalnya sudah Tidak murni lagi Sebenarnya dulunya Tidak begitu Nah kalau Kita kan seharusnya Kita tanya Oke Kamu ngomong seperti itu Kenapa? Apa dasarnya Nah ini tadi ya Apakah memang Oh karena kitab suci mu Mungkin yang ngomong begitu Nah sekarang Kalau memang Oke benar Kitab suci nya Yang ngomong begitu Kan kita tanya Yang lebih bisa dipercaya Yang mana? Nah ini kan Kemudian kita jadi rumit ya Jadi kita harus Oke menelusuri Sejarah lagi Lihat kenapa ada Perbedaan ini dan itu Nah tetapi itu memang Yang harus kita lakukan Sebagai pencari kebenaran Itu tadi Pak Ya Nah tetapi begini Saya mengerti Tidak semua orang Dalam kutip ya Punya waktu Untuk melakukan ini Nah inilah tugas Para pemimpin agama Yang seharusnya memang Ya sebagai Tadi kalau kita Ngomong istilah teolog ya Atau Pemimpin agama Begitu ya Pemimpin rohani Ya kita-kita inilah yang Perlu ya Sediakan waktu Untuk meneliti ini Lebih dalam Dan kemudian Mengajarkan Mengingatkan Oke kenapa sih Kita jadi Kristen Misalnya Sama seperti dokter-dokter Juga bayangin Kita Kita kan gak mau kan Dengerin dokter yang Gak pernah kuliah Kedokteran Yang abal-abal Rasanya kita aneh ya Kalau kita Lebih dengerin dokter Yang begitu Mungkin kita bilangnya Tapi dikasih obat Sama dokter Yang abal-abal Itu saya sembuh loh Tapi kan kita gak tau Dikasih obatnya apa Jangan-jangan Cuman nyembuhin Sesaat kan Nah seperti itu Jadi kita juga Sebagai pencari kebenaran Dan kita nih Saya ngomong Kediri saya sendiri Sebenarnya ya Jadi kita yang Harus sungguh-sungguh nih Mencari ya Dan saya juga Mengencourage mungkin Kalau ada teman-teman Yang berbeda Keyakinan dengan saya Sudah gak Kita melakukan Seperti itu Pencarian itu ya Iya ya Apakah Kita ini Sudah berusaha Mencari bahwa Oh iya memang Yang saya percaya inilah Yang benar Begitu kan Saya rasa itu Yang lebih penting ya Nah ini Kadang-kadang justru Saya perhatikan Mereka yang belum Pernah belajar ini Itulah yang menjadi Fanatik itu tadi Iya ya Pokoknya Dan tidak bisa menjelaskan Kenapanya Dan berapa kali Saya tanya Kepada mereka Mereka juga Baru mikir kembali Apa ini ya Kenapa saya Mengatakan Ya Begini dan begitu Iya betul-betul Dan Sebagai orang Kristen Kita berdua Saya rasa Kita juga mengencourage Teman-teman Sesama orang Kristen Sesama anak Tuhan Jangan sampai kemudian Kita juga jadi orang-orang Yang seperti itu Begitu ya Betul sekali Kita cuma sekedar Membuat klaim Pokoknya Pokoknya Lalu kemudian Kita tidak Tidak menyediakan diri Untuk belajar Alkitab Begitu ya Belajar Dasar-dasar Iman Kristen Yang bisa menjelaskan Kenapanya Begitu kan Nah kita harus Belajar saya kira Betul-betul Dan mungkin Saya bukan mengurangi Rasa hormat Kepada pemimpin Barangkali di gereja Ataupun di Tempat-tempat lain Dimana mungkin Kita berbeda Keyakinan Tetapi begini Jangan kita hanya Dengerin Satu dua orang Apalagi hanya Satu orang Katakanlah itu Pemimpin kita Kita itu bisa salah Saya juga mengklaim Saya bisa salah Jadi jangan hanya Dengerin saya Dengerin juga Pak Luki Dengerin juga yang Amba-amba Tuhan yang lain Dan kita sama-sama Saling melengkapi Jadi barangkali Mungkin saya miss Eh ini loh Ada penelitian terbaru Tentang Yesus Begini nih misalnya Nah itu kan kita layak Tau Dan saya rasa Kita pun sebagai Orang-orang Ya sebagai rohaniwan Di gereja Dan gereja itu Seharusnya menjadi tempat Dimana kita itu Bisa mendiskusikan Hal-hal seperti ini Kenapa saya perlu Menyampaikan ini Karena nyataannya Masih agak susah Begitu Pak Untuk kita itu Mudah ya Membahas hal-hal Memang tidak mudah Iya Oke Thank you banget Untuk penjelasan Dan juga Dorongannya Begitu ya Kepada kita semua Sebagai pencari Kebenaran Begitu ya Tapi yang jelas Kalau tadi saya boleh Menyimpulkan sekali lagi Begitu ya Christianan begitu berani Membuat klaim ini Karena ya memang Itulah yang Dinyatakan di dalam Alkitab Begitu ya Dan Kita berhasil Dalam tanda kutip Melihat Korelasinya dengan Bahkan bukti-bukti Di luar alkitab Sekalipun Dukungan sejarah Dan segala macem Begitu ya Sehingga Klaim ke Christianan Bahwa Yesus itu Satu-satunya Tuhan yang juru selamat Bukanlah Klaim tanpa dasar Betul Itu poin saya Nah Sekarang yang juga Tidak kalah penting nih Pak Wilson Begitu ya Nah Apa sih Artinya Apa sih Signifikansinya Apa sih Pentingnya Bagi kita tentunya Kalau Yesus itu Betul-betul Satu-satunya Tuhan Satu-satunya Jalan keselamatan Bagi manusia Oke Nah ini Pertanyaan yang Saya kira kita Juga perlu pikirkan Kembali ya Dan kita Berefleksi ya Sebagai orang Kristen Saya kira yang pertama Kita sering mendengar Istilah amanat agung Bukan Ada di Matius 28 Ayat 19 dan 20 Juga kisah para rasul 1 Ayat 8 Sebagai Sesuatu yang melengkapinya Ya Dimana kita Diperintahkan Untuk Mengabarkan Menceritakan Injil itu sendiri Ya Injil maksudnya ya Yang Ya bahwa Yesus itu Hidup Mati Dan bangkit kembali Begitu Dan itu adalah Dasar dari keselamatan kita Ya Jadi Cara itu adalah Yang Dimana yang Tuhan Tetapkan Untuk kita percaya Untuk kita bisa selamat Dan kita Percaya itu Karena iman Nah sekarang Kenapa ada Perintah seperti itu Dan Perintah itu Bukan saja Kepada Hamba-hamba Tuhan Tapi kepada Semua orang Nah kita jadi Lebih paham Perintah itu Kenapa Ya karena memang Tidak ada Di bawah kolong langit ini Nama lain Mengelaluinya Kita itu Bisa diselamatkan Begitu loh Jadi ini Semua saling terkait Ya Kenapa kita harus Memberitakan Kabar baik itu Ya Menyampaikan Menyaksikannya Melalui hidup kita Ya Khususnya secara Verbal ya Maksudnya kita Menceritakan kan Maksudnya kita memang Mesti ngomong ya Menjelaskan Apa yang dimaksud Dengan injil Barangkali ya Dan seterusnya Ya Jadi Klaim bahwa Yesus satu-satu Juru selamat itu Ya Menjadi Masuk akal ya Ketika kita disuruh Menginjilan Ya Mengabarkan Kabar baik itu Ya Tapi sekali lagi Nah ini yang Berikutnya yang ingin Saya tambahkan Ketika kita Menyadari Yesus Adalah satu-satunya Juru selamat Dan kita sekarang Menyadari Iya ya Saya ini sudah Diselamatkan Pengalaman Macem-macem ya Mungkin ada yang Pergi ke retret Mungkin ada yang Dari kecil di gereja Tapi satu titik Meyakini Imannya Atau mungkin Tiba-tiba Ketemu orang Ada orang yang Memberitakan injil Kepada kita Kita selamat Macem-macem Tetapi ketika kita Sadar Bukankah ini Seharusnya kita Menjadi orang yang Paling bersyukur Di dunia Paling rendah hati Dan Paling rajin Berbuat baik Dan yang Paling mengasihi Orang lain Ya Ya Dan kita bisa Menambahkan itu Banyak sekali Pak Karena kita butuh Seumur hidup Untuk kita Bergumul Tentang hal ini Dan Artinya begini Ada seseorang yang Mengatakan sebenarnya Hidup orang Kristen Ya Atau The Christian Life Itu adalah tentang Kita itu Hari lepas hari itu Memahami injil itu Sedikit lebih dalam Sedikit lebih dalam Atau kalau boleh saya Parafrase sedikit Kita itu betul-betul Menghargai Keselamatan Dan anugerah Yang sudah diberikan Itu seberapa banyak Dan apakah itu Tercermin Melalui kehidupan kita Ya Tadi misalnya Saya katakan Apakah kita itu Bersyukur Apakah kita itu Bersuka cita Misalnya Atau kita ini Lebih banyak sedihnya Lebih banyak merasa Stresnya di dunia ini Mengeluh Iya Kalau kita rasanya Seperti itu Kita ini beneran Kristen Gak ya Lalu misalnya Tadi saya sebutkan juga Kita harus Lebih rendah hati Nah ini saya rasa Kenapa saya tekankan ini Karena memang sekali lagi Banyak orang Kristen yang Sebenarnya keyakinan mereka Yesus Satu-satunya Juru Selamat Tentu saja Tidak salah Dan itulah yang memang Benar Tetapi cara mereka Menyekspresikannya Mengatakan kepada Kawan-kawannya Atau kepada orang-orang Yang tidak dikenalnya Itu caranya Ya memang Kurang tepat ya Terdengarnya seperti Sombong sekali Rasanya tidak mungkin Ada ruang untuk Dia salah Dan seterusnya Ini yang saya rasa Sangat disayangkan Dan sekali lagi Saya menegaskan Itu bukan Representasi Daripada Orang Kristen Yang sejati Ya Dan kalau kita Memperhatikan sebenarnya Kehidupan Tuhan Yesus Para rasul Begitu ya Mereka juga tidak Sembarangan Sebenarnya Mereka tidak pernah Memaksa sebenarnya kan Exactly Betul sekali Jadi Pemaksaan ya Yang kadang-kadang Kita sering dengar Istilahnya kita itu Meng-Kristankan Atau Kristenisasi Itu kita juga Tidak bisa terima Kita orang-orang Kristen Yang Sungguh-sungguh ya Memahami Injil Bahwa Yesus Satu-Satunya Juru Selamat Itu implikasinya Bukan berarti Kita menjadi orang Yang paling sombong Di dunia Jadi itu kita Perlu perhatikan Jadi Cara kita menyampaikan Itu sangat penting Jangan-jangan Orang itu Ibaratnya ya Orang itu jadi Tidak mau makan Makanan kita Karena tidak menarik Pak Packagingnya Presentasinya itu Kurang keren Jadi Bukan berarti Kita Tentu saja Namanya makanan kan Yang terpenting kan Gizinya Tapi kan Bukan berarti Luarnya itu Tidak penting Artinya Kita juga perlu Memperhatikan Cara kita bicara Diplomasi itu Sangat penting Sekali Kita kan Ya misalnya Kita ini disebut Di 2 Korintus 5 Ayat 20 Kita ini adalah Ambassadors For Christ Artinya kita ini Duta-dutanya Kristus Ada gak Duta besar Yang diutus oleh Negaranya Berbicara secara Kasar Kalau ada yang Seperti itu Itu bukan Duta besar Itu ya Itu preman besar Artinya Seorang duta besar Itu seorang Yang sudah Terlatih Sudah Mikirin ya Pesannya apa sih Ya saya gak bisa Deviate ya Tidak Gak boleh menyimpang Daripada pesan Yang dititipkan ke saya Dan Saya juga menyampaikan Mesti baik-baik Wah kita Mesti sopan Mesti berpakaian Yang layak Begitu ya Dan seterusnya Kita tahu lah Menjadi diplomat Tidak mudah Menjadi duta besar Tapi itulah Penggambaran yang Diberikan kepada kita ya Oleh Alkitab Dan Saya rasa kita pun Perlu menyadari hal itu Ya Sebagai duta-duta Kristus Ya Klaim yang kita bawa itu Ya orang Bisa percaya gak sih Bahwa memang betul Yang kamu klaim itu Kamu sendiri sudah Percaya dan hidupi Betul-betul Iya Jadi Dengan kata lain Kalau Yesus Betul-betul Satu-satunya Tuhan Dan Juru Selamat Ya tentu sudah menjadi Sesuatu yang Alamiah sekali Bagi kita sebagai Orang-orang Kristen Orang-orang yang percaya Kepada Tuhan Yesus Untuk menceritakan itu Kepada orang lain Begitu kan ya Betul-betul Ingat Menceritakannya Dengan cara yang Yang sesuai dengan Iman kita Itu dekrendan hati Dengan baik Dengan sopan Begitu ya Justru dengan kita Melakukan itu Kita Justru menunjukkan Bahwa Iman kita ini Nyata Dalam perilaku kita Perkataan kita Begitu ya Betul-betul sekali Dan melalui ini Kita juga Kita saling berbagi Seperti yang saya katakan tadi Saya juga Pembelajar Kita semua Harusnya demikian juga Dan Diskusi seperti ini Itu seharusnya Menjadi Konsumsi kita Dan Seharusnya ini juga Bukan hanya Orang-orang Kristen Yang melakukan ini Saya juga punya Beberapa kali Pengalaman Dengan orang-orang Yang memang Rindu Supaya Kita itu tadi Oke Kalau ajaran Agama Kristen Seperti apa sih Agama Islam Seperti apa Hindu Buddha Dan seterusnya Jadi kita itu Jangan hanya percaya Yang Yang beredar Di luaran sana Katakanlah Sosial media Tetapi kita memang Sungguh-sungguh Mencari Yang sebenarnya Seperti apa Jadi Jangan terpengaruh Oleh yang Yang gak Representatif Itu tadi Rumor Rumor Isu Karikator Yang bahkan Hoax-hoax Yang beredar Terkait dengan Keyakinan kita Sekali lagi Thank you banget Poylesen Thank you Tuhan berkati selalu Dalam Menyelesaikan Studi Dan juga Dalam Pelayanan Apalagi Baru punya Anak yang kedua Pasti Tapi kayaknya Makin ceria Kita berdoa Bersyukur Kepada Tuhan Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Untuk apa yang boleh Kami obrolkan Kami percaya Tuhan Engkau sudah Menyertai dan Memberkati Obrolan kami Dan kami pun Juga percaya Tuhan Engkau menyatakan Berkatmu Bagi semua Rekan-rekan kami Yang menyaksikan Program ini Terima kasih Tuhan Sekali lagi Untuk berkatmu Terima kasih Untuk Pak Wilson Yang sudah Menemani kami Dalam obrolan hari ini Tuhan juga Memberkati hambamu ini Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Bersyukur Amin Amin Thank you Pak Wilson Thank you Haluki Terima kasih Tuhan